Apalagi pagi, Kamis 20 Oktober 2022 Dalam rangka, serah terima jabatan pengurus pasir periode 2021-2022 Kepada pengurus pasir periode 2022-2023 Serta penghantikan pengurus pasir periode 2022-2023 Peserta akan terdiri dari 1. Seluruh siswi Emma Aswaja 2. Pengurus pasir periode 2021-2022 3. Pengurus pasir periode 2022-2023 4. Segenap Dewan Guru Emma Aswaja 5. Persiapan apel Pemimpin apel yang menjauhkan masukannya Seluruhnya, siapkan Setelah bersiapkan Sementara bersiap Sementara bersiap Setelah bersiap Pemimpin apel yang menjauhkan Sementara bersiap Sementara bersiap Pemimpin apel yang menjauhkan Pelurus asli dari 2022-2023 mengambil posisi. Pelurus asli dari 2021-2022 mengambil posisi. Pelurus asli dari 2022-2023. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Selamat menikmati. 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 Sekaligus melantik pengurus kasi berada di 2023-2023 Kembali langkah ke depan, jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Yang saya hormati sekenap Dewan Guru Madrasa Aliyah As-Solha Yang hadir pada acara pagi hari ini Pelantikan pengurus kasi berada di 2022-2023 Yang saya perangkatan sekenap pengurus kasi berada sebelumnya 2021-2022 dan pengurus kasi yang hari ini akan dilantik Beserta seluruh siswi Madrasa Aliyah As-Solha yang saya banggakan Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa berkumpul di aula ini dalam acara sarang terima jabatan sekaligus Pelantikan pengurus kasi yang baru Sebelum saya akan melantik pengurus kasi yang baru Pertama saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus kasi berada 2021-2022 Yang sudah menjalankan tugas dengan cukup bagus Sangat baik di bawah pengurusan kepemimpinan Eva Nurian Adila Beserta teman-teman yang lain Ada Sarifatul Mufidda Askar Rifda Rifdatul Mila Dan semuanya Perwakilan yang ada di depan saja Saya ucapkan terima kasih Insya Allah Apa yang sudah Anda lakukan selama setelah tahun kemarin ini Menjadi catatan amal kebaikan Dan insya Allah akan dibalas oleh Allah Baik di dunia maupun di akhirat Saya menyaksikan sendiri Anda sudah menjalankan tugas dengan cukup baik Berkorban tenaga waktu pikiran dan sebagainya Untuk menjalankan tugas sebagai pengurus kasi Mudah-mudahan Tugas yang sudah sangat baik tadi itu Bisa dilanjutkan dan disempurnakan oleh pengurus kasi Yang akan dilantik pada pagi hari ini Untuk pengurus kasi yang akan dilantik Pertama seorang pemimpin itu Harus mempunyai sifat sedih Degi semua apa yang kita lakukan Jadi apapun kita Semuanya itu memang harus mencontoh Panutan kita Suri teladan kita Gantik Nabi Muhammad SAW Termasuk hari ini pengurus osim yang akan dilantik Anda sudah dipilih menjadi pengurus Sudah dipilih menjadi pemimpin Ayo kita mencontoh Gantik Nabi Jujurlah dalam setiap ucapan dan perbuatan Karena jujur ini adalah modal utama di dalam segala aspek kehidupan Kalau saya sudah kehilangan kejujuran Saya akan kehilangan segalanya Jujurlah, katakanlah apa adanya sesuai dengan apa yang bisa saya ketahui Kalau saya katakanlah yang murid kelas 1, 2, 3 semuanya yang di belakang Ustaz, saya memang sudah melanggar Katakan, jujur saja Saya kemarin membawa HP Saya berjanji tidak akan diulangi lagi Itu namanya jujur Berilhakto, katakanlah kebenaran kejujuran Meskipun itu baik Sampaikan saja Ustaz, saya melihat teman saya kemarin Pacara Misalkan, katakan saja Demi apa? Demi kebaikan teman sampaian Agar dia bisa dibimbing, dibina, diperingatkan, dikasih poin Agar tidak diulangi lagi Misalkan, ini kejujuran ini modal utama Ayo, menurut pesimnya baru Jadilah anak yang jujur Dan ini teman diperintahkan oleh Nabi Jadilah nabi, diwati-wati, alaikum isu tibi Jadilah nabi, sampaian sedujur, sampaian sedujur, sampaian sedujur Bahkan bukan hanya di dalam hadis, dalam Al-Quran Ya'i halalina'amalutakulloh wa'kumu ma'asyu tibi Hei orang-orang yang periman, takutlah kepada Allah Dan jadilah kalian sebagai orang-orang yang jujur Menurut saya ini yang baru, siap jujur Misalkan harus belajar menjadi orang yang jujur Kepada teman, kepada guru, apalagi Jujurlah Yang kedua, pemimpin itu mempunyai sifat amanah Amanah itu menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing Janganlah kalian menyanyiakan amanah dari Allah dan Rasul Dan janganlah menyanyiakan amanah yang dipercayakan kepada kalian Nah anda sudah diberikan amanah oleh wali gelas Di ajukan untuk dipilih oleh teman-temannya Dan hari ini akan disahkan, dilantik Berarti amanah itu sudah melekat kepada anda mulai hari ini Jalankan amanah dengan sebaik-baiknya Apa tugas melurus-usir, laksanakan dengan baik Yang ketiga, pemimpin itu harus punya sifat tabik Tabik itu bisa menyampaikan Menyampaikan apa yang perlu disampaikan Berani tampil di depan Berani pidato Berani menasehati Berani menegur Dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar Mengajak orang kepada kebaikan Mencegah orang dari perbuat kejelekan Harus berani, tak boleh Tidak enak aku sultan Tidak, 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 tidak Pemimpin harus berani menegur Harus berani berbicara Harus berani menasehati Kalau ada anak buahnya yang keliru Deku Kalau ada pengurus yang lain Lupa diingatkan Diajak untuk menjalankan tugas Diingatkan dan sebagainya Nah yang terakhir pemimpin itu Harus punya sifat fatonah Selain bisa menyampaikan Berani tampil di depan Berani menegur Berani menasehati Juga harus cerdas Cerdas itu orang yang bisa mencari solusi Di dalam menghadapi kesulitan Ada persoalan di antara teman Ada persoalan di antara sesama pengurus Pemimpin harus bisa mencari solusi Memikirkan solusinya seperti apa Nah inilah kira-kira bekal sampaian Insya Allah kalau kita menjalankan sesuatu Nyuntun yang akan di nabi Maka pasti akan diberikan kesuksesan dan keperhasilan Saya akan bertanya dulu kepada pengurus osing yang baru Apakah Anda siap untuk menjadi pengurus osing Periode 2022-2023? Jawab biar kompak Pengurus osing yang baru Apakah Anda siap menjadi pengurus osing Periode 2022-2023? Siap Baik Saya akan mengadu Pengucapkan janji pengurus osing Kata-berkata tolong diikuti dengan seksama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba Radil islami dina Wabir qur'ani imamah Wabir muhammadin nabiya wa rasulullah Saya pengurus osing Saya pengurus osing Periode 2022-2023 Berjanji Satu Akan menjadi contoh Bagi seluruh siswi madrasa alia as-salha Dua Saya akan menjalankan tugas Dengan penuh tanggung jawab Dengan penuh tanggung jawab Allah yang menjadi saksi Allah yang menjadi saksi Bagi janji saya ini Bagi janji saya ini Baik dengan diucapkannya janji Menurus osing tadi itu Diingat-ingat Sampai sudah berjanji Akan selalu berusaha Menjadi contoh Yang terbaik Bagi seluruh siswi Dan berjanji akan menjalankan tugas Dengan baik Dan dengan penuh tanggung jawab Dengan diucapkannya janji tadi itu Maka secara resmi Anda semuanya Saya lantik Menjadi pengurus osing Periode 2022-2023 Semoga bisa menjalankan amanat Dengan baik Dan dengan penuh tanggung jawab Amin Amin Kemudian Wa akhirwan Wa alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Dan tak lupa kepada semua teman-teman yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita perhatikan puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang malah atas rahmat dan hidayahnya Sehingga kita bisa berkumpul dalam ajarah ini Dalam keadaan salat al-afiyah Salawat ma'asalam Semoga tetap terjeruhkan kepada janjian kita Yang mana beliau telah membawa kita Dari jalan yang belak Menuju jalan yang terang benderam Yaitu abdil islam Sebagai ketua asing terpilih Saya akan menyampaikan pidata sikat saya Atas amanah yang telah diberikan kepada saya Untuk menjadi ketua asing selama satu tahun ke depan Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada bapak kepala sekolah Pada dolar guru, ibu wali kelas Serta ibu perubina asing Yang telah memberikan kepercayaan yang begitu besar ini Serta kepada bapak atau ibu guru Untuk selalu senantiasa Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada saya Selama saya yang menjalankan tugas asing di masa mendatang Serta kepada kakak-kakak asing periode sebelumnya Dan rekan-rekan asing periode sekarang Saya mohon dukungan dan kerjasama yang baik Dalam menjalankan tugas asing yang akan kita laksanakan Karena saya sadar Tanpa dukungan Tanpa dukungan dari semua pihak Tentu program pergiakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik Selama saya yang meminta Selatan kritik dan masukan Yang bersifat membangun Untuk pengajuan asing khususnya Dan untuk pengajuan madrasah kita Umumnya Sekian sambutan dari saya Kurang lebihnya saya mohon maafkan sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jual langkah ke belakang Jalan Apel yang pagi telah selesai Sekadar doang guru Dima kasih telah menikmati tempat apel Peserta akan menikmati bubarkan Dan kembali ke geras masing-masing